Intro Hai guys, welcome back to Podsukuters Kembali lagi bersama gue Alisa Salsabila Disini gue sebagai host Dan kita kedatangan special guest nih hari ini Nadia Aziza Halo guys, kenalin gue namanya Nadia Nah sebelum kita persiapan bikin video podcast hari ini Kita juga udah ngejalanin swap Biar agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan Ya bener banget, barusan gue abis anti-gen Nah, kalau yang mau tau Nadia Aziza ini siapa Dia ini sebagai pengamat hukum lah Jadi cocok banget untuk ngebahas topik yang hari ini bakal kita bawain Ya kan Nat? Ya, bener banget Ya Nat, jadi apa kabar nih lo, how's life? Alhamdulillah gue baik Currently gue lagi sibuk kerja aja sih Sama ada beberapa proyek baru gitu Kalau lo gimana? Ya gue gini-gini aja sih Bikin konten buat si Podsukuters ini Gitu Nah, Nat sebelumnya kayak yang udah kita diskusiin di Whatsapp Lo tau kan kasus tentang si Jaksa F ini? Kayak tau banget tuh Dulu tuh sempet viral banget si Jaksa F Iya, jadi buat penonton yang belum tau siapa itu Jaksa F Jaksa F itu adalah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dia itu bisa terjerat sama kasus pelanggaran ini Karena dia tuh lagi nanganin sebuah case Case-nya itu dimana terdakwanya itu ngejual gula tanpa SMI Nah, dia disini itu ngebantuin si terdakwa nyusun eksepsi Yang mana itu sebenernya jawab des penasihat hukum Dan dia diberi hadiah sama si terdakwa 440 juta Intinya dari yang hadiah-hadiah itu Dia harus nurunin hukuman lah akhirnya gitu Nah, Nat sebenernya yang udah kita diskusiin nih Nat Emang sebenernya tuh apa sih kode perilaku Jaksa apa sih yang dilanggar sama si Jaksa F? Kalau dari sepengat tahun gue Kode perilaku Jaksa itu diatur di Peraturan Jaksa Agung tahun 2012 Nah, untuk kasus Jaksa F ini sendiri Itu sekitar ada 3 poin yang dilanggar sama dia Dan itu rata-rata di pasal 7 begitu Sampai 3 kode perilaku Nat yang dilanggar Iya Jujur menurut gue 3 itu banyak ya Karena 1 aja sebenernya kayak gak wajar lah seorang Jaksa kayak gitu Makanya gak wajar banget sih Nah, sebenernya Nat kalau 3 itu gue jadi penasaran 3 itu apa aja sih sebenernya yang dilanggar Nat? Nah, yang dilanggar oleh Jaksa F ini sendiri pertama Itu ada memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan untuk diri dia sendiri Nah, dalam hal ini itu melanggar pasal 7A Dalam kasus Jaksa F, dia tuh menjanjikan bahwa terhadap terdakwa tidak ada penahanan tubuh atau penahanan badan Dan juga dia akan membuat eksepsi atas surat dakwaan dia sendiri begitu Dan yang kedua, dia menerima hadiah Nah, dalam kasus ini dia menerima uang swap sebesar 440 juta rupiah Dan dalam hal ini dia melanggar pasal 7B Dan terakhir, poin ketiga Ia melakukan pemufakatan melawan hukum dengan para pihak dalam penanganan perkara Nah, itu ada di pasal 7D kalau gak salah Ia membuat eksepsi atas dasar surat dakwaan dia Dan sedangkan itu obvious banget bukan job desk seorang Jaksa Nah, hal yang dilanggar ini buat apa ya? Biar terdakwa mendapat hukumannya lebih ringan lah gitu Iya sih, menurut gue nih dari ketiga yang dilanggar itu Menurut gue yang paling menarik itu yang dia ngebantu buat eksepsi ya Dimana-mana setau gue kayak penuntut umum Dia bikin dakwaan, dia pengen dakwaannya itu diterima lah Diputus sama hakim sesuai dakwanya kan Sedangkan kalau eksepsi kan berarti kayak keberatan dari penasihat hukum Sedangkan kan itu, ya gimana ya? Gue agak bingung kok bisa penuntut umum kalau maunya kayak gitu Iya, dan berarti kayak menangin terdakwa Tapi kan namanya juga udah diberi hadiah Harus ada timbal balik, ya gak sih? Yang sebenarnya itu perilaku yang tidak terpuji ya guys Iya, kayak contoh Nah, jadi Nat, kalau misalnya setelah gue tangkep Berarti itu kayak emang juga tiga pelanggaran itu Tapi sebenarnya satu sama lain saling berkaitan ya Nat Iya, sebenarnya Nah, gue jadi makin penasaran nih Dengan apa yang udah dilakuin sama si Jaksa F Dan juga udah kebongkar kelakuan si Jaksa F ini Penerapan sanksi bagi dia di Indonesia itu kayak gimana sih? Nah, kalau di Indonesia sendiri Untuk kode etik perilaku Jaksa yang dilanggar Itu ada dua sanksi Yang pertama sanksi administratif sama sanksi bidana Nah, sanksi itu diatur sama juga di peraturan Jaksa Agung tahun 2012 Nah, tapi pasal berbeda yaitu pasal 12 Nah, untuk kasus Jaksa F ini Dia melanggar ayat 3 dan ayat 4 Nah, untuk tindakan administratif itu Sebagai contohnya Itu dia tidak secara langsung akan dipecat secara tidak terhormat Jadi, tanda-tanda dia tidak berbeda sebagai Jaksa Begitu, Yes Oke, oke Jadi Nat, gue memastikan sanksi administratif sama sanksi pidana itu Bisa dijalanin berbarengan ya? Iya, benar Oke, oke Kan kalau tadi sanksi administratifnya itu Dia dicabut lah dari profesinya sebagai Jaksa Kalau sanksi pidana gimana ya Nat? Nah, kalau untuk sanksi pidana sendiri itu biasanya untuk pelanggar kode etik Jaksa Itu sekitar 5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah Tapi kalau untuk denda yang tidak bisa dibayar Dia akan diberi tambahan sama persis seperti pidana kurungan selama 4 bulan Iya, kalau ngeliat sanksi yang dikenain ke si Jaksa F ini Menurut gue sebenarnya udah oke lah Karena ada sanksi administratif, ada sanksi pidana juga Tapi menurut gue, kalau ini pendapat gue pribadi aja ya Kalau untuk sanksi pidana menurut gue kayak gimana ya Maksimal 5 tahun penjara kurang gak sih? Iya, kurang Iya, kayak kurang lama untuk kayak Ini perilakunya gak terpuji banget menurut gue ya Nah, terus habis itu gue kepikiran juga sih Nat sesuatu Kalau misalnya Jaksa F ngelakuin tindakan ini Misalnya sebagai dia Jaksa di Amerika Serikat Sanksinya itu gimana ya Nat? Sama gak kayak di Indo? Nah, kalau di US itu sendiri Untuk kode perilaku Jaksa itu diatur di Ethical Standards for Federal Prosecutors Nah, di situ dia dibilang Kalau misalnya ada Jaksa yang melanggar sanksi-sanksi yang kode perilaku Jaksa Itu seperti akan mendapat teguran Akan penurunan pangkat, pemecatan, penangguhan dari pekerjaan Rujukan tuduhan atas etika Serta rujukan bukti atas etika yang dia langgar tersebut Nah, nanti Dewan Juri akan memutuskan Apakah mungkin diberikan saksi pidana, saksi administratif atau bagaimana Tapi untuk sanksinya sendiri tidak begitu berbeda sih sama Indonesia Karena sama, kalau mereka administratifnya itu berupa pencabutan dari profesinya itu Jaksa Serta pidana juga berupa kurungan Tapi, dan pelanggaran tersebut juga diatur juga sih sebenernya Kayak misalnya tadi yang gue bilang di beberapa peraturan di US Cuma secara gak langsung rata-rata sama sih Oh, oke-oke Jadi kayak tentang sanksinya ini di US ataupun di Indo sebenarnya agak 11-12 ya Iya, benar-benar Oke-oke, thank you banget Ini Nat, kayak berdasarkan penjelasan lo tadi Gue harap sih kayak Jaksa-Jaksa di Indonesia ini bisa ngejalanin tugas dan menangnya Sesuai dengan kode perilaku yang udah diamban gitu sih Karena kan juga ya tujuannya juga untuk penegakan hukum di Indonesia juga yang lebih baik Dan sebenernya pelanggaran yang udah dilakuin sama Jaksa F ini Gue juga harap untuk jadi pembelajaran bagi Jaksa-Jaksa lainnya Agar melakukan hal yang sama seperti yang udah Jaksa F lakuin BTW, thank you banget ya Nat, udah mau main di podcast gue Yes, you're welcome juga Liz dengan senang hati Pastinya pembahasan kayak gini jarang juga gak sih para netizen denger juga tentang apalagi tentang Jaksa-Jaksa gini Yang pasti kalian juga kepo kan Jadi pastinya juga secara langsung nambah wawasan juga buat kalian semua Ya gue harap buat kalian yang udah nonton ini bertambah wawasannya tentang Ya gimana sih kalo emang di penerapannya pelanggaran kode perilaku Jaksa ini Dan jangan lupa ya buat penonton Foto Squitters buat like, comment, and subscribe Dan kalian juga bisa komen nih di bawah episode apa yang harus kita bahas selanjutnya Yang pasti berhubungan dengan Jaksa ya Gitu Dan siapa tau kita mau ngadain giveaway ya ke depannya Atau gak panggil Nadia lagi sebagai guest kita Boleh-boleh Dadah Bye